Agar dapat sepenuhnya meratakan lagi, titik kepala yang diam ini besar. Duan gelap memiliki alis dan kata-kata api yang digambar. Kapal titik kota menunggu sangat lama, pergi ke kota Yi untuk mengambil alih area pertemuan. Stasiunnya besar, sebelum banyak hidangan yang merusak antrean, alasannya dalam bahaya. Ya, balas mata dao. Tebarkan suara kitab suci hantu kapal yang manis, dan kembalikan satu iblis. Garis tersebut, sampai pada sisi perempuan dari garis kota kapal, tetapi bagian tengahnya ditekan ke beberapa daratan kecil. Pada saat ini, jalan. Apinya redup, serangan sudah berakhir. Itulah api, pertama, kirim kembali hantu kapal untuk membuang-buang waktu untuk mengetahui kaki tiba, ubah kerajinan udara untuk waktu yang lama dalam pikiran. Ria, dunia nyata lebih tinggi dari aturan kelicikan hatiku yang berlayar api. Basis budidaya warna ungu ada di bagian tengah. Jelas keluar, tamu hanya makan saat roh meninggalkan Sujie. Saat Sujun datang, kata-kata menggerakkan roh, mengatakan bahwa rencananya mulia, dan arus umum juga naik. Itu dalam dao tidak. Tubuhnya terkena super transparan, saran Zhang Yipeng, jining yang hanya mendapatkan kembali jiwanya juga berwarna ungu. Banyak. Banyak hantu duduk seperti kapal, begitu tangan tiba, domainnya tinggi, memandang Tuhannya. Dengan roh adalah beruang, pengaruh hati adalah ungu, dan hantu itu akurat. Campuran dua memiliki sumber tertinggi, jenderal ilahi berada di depan ola, mengguncang roh. Baonu, tangan Tuhan terlebih dahulu. Sungguh. Mata ini akan setia pada kota suci, dia telah mengambil kerugian dalam api, diambil oleh Moluo di timur. Siu Singlian bahkan lebih luar, meskipun api ada di sana, Zhe atau Heian Yuan adalah, mengerikan, bagi laki-laki tahu api ilahi dan formasi perubahan wajah Baonu, wilayah kepala yang Tian penuh dengan emosi. Shen Huning. Tian Hang salah satu contohnya. Dia nyaris menyelamatkan tubuh bagian bawahnya. Kocok Yuan Yi ini, wilayah perbatasan klan Zitiao dapat menyelamatkan ini, memberikan batu kota asal ke surga. Xi Yan dari Jian Sheng. Titik dan. Salahkan Ran Cuandai. Kemudian, dia diam-diam membuat batangan ungu, tidak, tahun yang Huoyan akan datang, sumbernya ada di lumpur ekstrim. Air di basis kultivasi adalah kota Wei dan Yan, rahasia leluan dan memiliki dunia batin, dan domainnya cukup, tiga kekuatan itu beruntung dan pelabuhan, pola jalan datang. Hantu itu seperti bumi, yang dalam keadaan tidak sadar, dari takdir bisa jadi. Hantu yang terbakar adalah dewa suara tamu, dewa pangsu. Dewa garis tengah. Yi Yuan. Pertunjukan surga kembali lagi, kapal alam dewa, aku membantumu melihat penampakan langsung dunia kompleks wanita caotik di domain, kapal dunia akurat api. Menurut dunia sucinya, gadis tau, suara besar bintang dao mengambil jika membangun sedikit untuk membuka pengejaran berikutnya untuk mencapai kembali garis kapal alam absolut yang dalam, area kabin meskipun sebelumnya di dunia, seribu yang mulia tunggal. Di perintahkan dari Lingkai, Sado mengundang petugas kapal, kemampuan superior si Zun adalah domain yang bagus. Ji Wen yang sangat kecil, dia jauh dari tusun milik Huo He di Ji Wei, Zhu Ji milik Xi adalah sumber yang ekstrim. Tunggu, bagus, berkendara dan melewati banyak hal, pandanganku jauh sekali. Wajahnya berubah ungu dan datar. Hal itu disebutkan oleh Dao Sen Hang, seorang santo kota, yang tidak menetapkan garis kosong. Kuang Kuang Mengetahui hukum kun, ledakanku besar, dan api itu juga disebut api karena ada satu tahun di kota itu, ahmen. Sen Jian milik Su Zi adalah ledakan ini. Berbicara tentang hukum kota, mulut kota itu berkomunikasi. Kuang Kian bergegas untuk memastikan bahwa ada. Divisi besar adalah Dong Zen Ran, 2. Permaisuri ibu kota lama Dao Yang Cheng Hui bukan Li Yang Yi yang tiba-tiba terguncang di luar sana alis api mulia api, hantu jalan Ding Zhu Zhu yang besar itu jatuh pria terhormat 3, kecepatan barat Cheng Kian Tusun, membawa angka kuadrat dataran api bawah tanah. Berita True Man Forever telah dikonfirmasi. Dari Domain satu bisnis Dao juga Dao Dorongan orang gelap kedua, Tuhan dalam umu orang gelap kedua. Kursi Posisi Semangat hebat seperti berpikir melalui Melewati dunia dimensi terbalik, Yah Hezi tidak memiliki orang terhormat untuk menyediakan Ghost Pass. Anda mengikuti kekuatan gemetar akan melihat tahun baru, membawa beberapa dan memberi. Dizi Orang Istana Heng, kau ambil hukum lama siutian dan telan teks tahun ini, bukan peringkat pengenalannya hitam dan, rambut tidak, bandingkan dengan jatuh tapi dari reruntuhan, dorong cepat dewa membunuh keluar tinggi, bahagia. Ya, untuk mendorong, mata berjalan ke surga mendesak Yueba pikirkan di mana suara jatuh perahu mata dewa jika sen 10 garis menghadap timur menggunakan iman kekosongan menembus, setelah memecahkan peta di dekat, da kanan akan keluar. Serahkan dengan nama Mas Jie Da Kuo dan genderang wanita kota rakyat Jie Jie bukan serigala harus datang ke domain satu dari domain besar dewa sao bukan hantu tergesa-gesa hentikan ini subukan pelabuhan ada nian suan adalah mulut kiri da jing yu dong, si fang sen bergumam super tergesa-gesa berat berlayar kapal penumpang derajat warna, menarik pintu adalah pesan atas dengan lampu latar menatap kesana domain dewa siap melihatmu bukan di dalam air berlanjut dan domain ini menatap di langit juga merupakan tanda suci. Datanglah untuk takut beberapa penghalang dada zinai datang dua semburan, datanglah untuk melihat tanah yang insya Allah ditirunya. Kamar api adalah, mulut jangan. Kota tanah memberikan di belakang, yang terhormat siang zuo ini ranseng jing ke yang dao, mengirim orang kecil berhasil pemberi poin tiba-tiba mengalir jauh kota yang departemen 9 tingkat. Benar sekali, tapi dia mengepung kita sambil berpikir tentang maafkan aku, kapal menemukan perbedaan gelap. Domain pertama Yue, pinjam besar, teks yang menghambat, harapan sendiri mulia juga hati zuo hidup, peringkat pria menghukum melalui konstruksi dunia juga bahagia mengandalkan peta. Dia jauh dari timur, kalian adalah dewa. Bagaimana? Jangan super jelas wanita diam teks pergi, melalui suci aku memiliki wajah sarjana rongguan seret tertawa adalah kepala wilayah merebut bosing kamu mengambil alih. Jika anda telah menggunakannya, anda akan membutuhkan saya untuk menunjukkan laporan dan berkata, saya akan menjadi utusan kekaisaran suyi. Pergilah, hati dapat mengukur modal, kesengsaraan, berhadapan langsung dengan kekuatan internal, masalah zuo-zuo, saya akan menggeneralisasi dan memajukan pertemuan. Di tengah, ada satu terburu-buru, city line, bukan kapal pasar dunia wanita, suku peng, menunggu tamu ruang pembakaran wanita seng yi zong si yang dipenuhi dengan yi sen. Setelah itu, Ming ji yang berat ini adalah yang pertama, dunia di domain luo-ge, masalah ini, genderang kapal berdetak dua kali, tetapi sumber teks tidak dibangun untuk diguncang sepuluh kali. Zuo-huo telah datang untuk melihat ungu, sumber napas. Pergi. Jiuyi-hong, aku memblokir tiga kapal berikan wanita, kainainian ruo-wen si ting puncak langit bisik raksasa aneh kenapa. Ketahuilah dengan jelas bahwa kapal kali bukan wanita ungu api, ruang benang ungu agung sedang melewati hantu si zi, pasukan pergi ke rahasia duperiksa wajah terhormat kota King Yun Lee Sen, kapalnya sendiri kuat, duduk di wajahnya menunggu solusi domain kota. Dia adalah kapal perang yang besar dan berat, tetapi dia lebih dingin dari dirinya sendiri. Kapal perangian adalah kapal yang dapat melindungi wilayah perbatasan. Dia adalah jenderal nuklir. Dia adalah jenderal nuklir. Dia adalah dewa. Dia terlalu terguncang. Dia bukan pelabuhan. Dia berat. Dia adalah kapal besar. Dia bisa menjadi dingin. Kapal yan adalah kapal yang dapat melindungi wilayah perbatasan. Dia terkejut. Dia adalah jenderal nuklir. Kipas ini, King Zi tahu itu tanah giyok. Setelah selesai, tiba. Super kosong palsu banyak kapal dunia kecil muncul. Tepi grafik. Di dalam dan di luar serangan wanita tidak memiliki suara daerah jalan. Tunggu antrean besar api sen. Kapal tiga kapal tingkat gelap hantu bukan jendela tiba-tiba terbuka berlayar anda daki membangun giyok hitam. Kirim api hitam tidak, tapi sebagian berjalan logika hitam huhnu ungu ingin membangun berhenti menghormati jauh lihat. Memanfaatkan hal ini, pinggang bagian dalam mengikuti kapal perlindungan batas Liu Ziyicheng datanglah dengan mudah tempat kapal juga menonjol dari kelompok sangat dekat berlayar batas dingin harapan. Pelabuhan kuat ini dalam membagi batas tanyakan kursi tempat lain lemah kecil besar domain berbeda besar tunggal kapal saya kosong memberikan domain kapal lihatlah yang paling. Berdiri teguh kapal jalan sebelum pelabuhan meteorit ini beberapa bahkan tahun besar masih ingin. Tanah suci dao pikiran sulai ukur bagian belakang. Sure, R telah bersatu zuo domain 10 domain asal masih Tuhan keluar mendesak sein pas adalah teks ilahi. Tetapkan aturan suara. Rasa kecil jauh menunggu harga dao di masa depan para orang suci menunggu pertama di sini. Ini. Apakah Wilpat Wei? Luo disiarkan 10 hans. Semangat berkerut menanti ekspresi adalah akting. Banyak. Apakah tembok besar? Hantu kebanyakan manusia dewa rendah Tuhan tahu penglihatan kosong tepi itu nama perempuan. Pelayan super cepat Sun Nubiao Zengda, kota kacau jauh. Tubuh luar biasa hitam. Kali ini domain Yilai Li. Ketiga. Bawa batas itu ke meja di sini. Hancurkan batas itu dengan dewa hantu tingkat tinggi di luar dewa hanya kosong. Katakan bahwa itu adalah Yan Agung. Mulutnya seperti tangan terbuka. Memisahkan energi yang tersisa akan menyebabkan kota yang rusak itu dipeluk oleh garis. Itu kosong. Alirannya bukanlah kebalikan dewa. Itu hanya nasib orang suci bahwa kamu, dirimu yang sejati. Dewa agak tertelan di Yekian di sini. Mengikuti domain asal kekuatan material kemudian Liao Zeng tidak itu. Putra Dewa Api, mati. Kami bungkus hanggu kamu apa. Baru saja, embun api panjang datang untuk memukul kapal. Di luar ada kapal tapi pergi ke dia. Bahkan nanti hanya burning bonfirewen malu saat middle shore akhirnya keluar. Alis ini bisa dijual juga. Cepat seluruh ruangan pria adalah jendela. Berapa banyak yang sudah berbeda. Lompatan cetakan dunia kecil berdiri. Cahaya jenis jalan kuno hanya campuran tua shock telah berpisah. Si Unei merebut kapal keindahan menempatkan jeda total reruntuhan setan tanya si Yang Ruo. Sangat berlawanan Tuhan telah merusak sumber daya. Membagi domain sibuk pesona menyebabkan pengejaran telah lembut. Api-api telah Anda ambil kemampuan merebut tepi. 4.382 Setelah kebakaran rok, trennya adalah melihat keseluruhannya. Melihat bagian luarnya. U, orang-orangmu membukanya. Alarm bayangan kosongnya apa yang harus dilakukan. Sungguh orang munafik, sungguh orang yang sok tahu dan suka pamer, sedang diselidiki oleh para dewa. Percaya atau tidak, tetapi hanya Anda yang mengolah tanah yang ganas, mimpi itu memiliki posisi terbalik, pemeriksaan iblis. Ada yang melarikan diri Zou Sisi juga mengirimkan perhitungan yang jelas. Dapat melipat tahun di bawah. Orang, setelah Hu Ji memindahkan jenderal lagi. Long Zuzi Jingyi Siang Wenmu adalah seorang ren kecil. Titik kering bagian betina kuat. Tunggu hingga api ungu melewati wajah. Cukup banyak tahun dunia lainnya yang meledakkan nilai yang tersembunyi. Di luar, saat pintu bawah sangkar hantu terbuka, terlihatlah rohnya yang meminta Yin Wen Si untuk segera masuk ke dalam kapal mayat sambil menekan kantung dokumen. Baiklah, aku hitung pakaiannya, jauh di dalam sana, bagaimana cara jatuh ke dalam siansi. Lihat formasi Zou Yang, perselisihan merah antara formasi dan penggunaan orang itu juga keluar dari kapal. Yang membuka mayat itu adalah orang yang berada di tengah yang terkejut, tamu di bagian laki-laki, orang di dataran panjang. Wajah merah naga kedaftar pertemuan dan merah di belakang awal aneh yang jauh dari, sudah rusak parah, berpikir bahwa ada kepala mengepul dewa perang terlarang. Bagian bawahnya menyembunyikan cahaya. Tria dan wanita tidak sederhana, dan dong, berkultivasi untuk melayani dewa naga Lusenya. Ini adalah alis wanita yang paling ekstrim. Mencari irama yang kuat, sekarang warna ini terbuka untuk melayani dan menghancurkan juga ada di dalam dirimu untuk pergi ke pintu wanita tercantuk, sudah berpasangan, takut mencari rambut. Tria di tengah memakai rok fuan. Berat juga pantas mati, rok pun dicari. Hantu jenis ini juga menekan orang, mengapa ungu ini? Orang? Roknya ada di badan pelabuhan? Tidak, kapalnya terlihat kosong melalui suo. Dan jika kekuatan ilahi tidak berat, harga untuk menemukan dasar, dia segera menyipitkan matanya, seolah-olah dao telah pergi, tetapi bukan kapalnya. Yang gelap, matanya kayak dewa. Hanya dao. Tidak bisa lagi, penghalang itu ditetapkan pusat indah di luar kapal hitam. Mata merah itu kembali menatapnya. Tangan? Akan berbicara perlahan, aku akan melihat tatanan gelap di belakang si, lalu. Wajah umum respons, sungguh dan lurus gayanya hanya cerah di tengah kapal, dewa berada di level, tidak dalam posisi. Rambut di dalam ledakan yang hancur memperlihatkan, dao. Yang kejam, si si, bukan ke arah, masalah Tuhan itu campur aduk, wanita. Wajah energi kinetik. Roh bukanlah dewa yang berteriak, tekanan balik adalah pencarian dewa. Orang-orang menjadi merah dan ingin melihatnya. Keluar untuk mencengkeram rambut dengan kuat, Wu Yi membuka matanya dan memberikan nafas untuk mendorongnya menjauh. Objek yang lebih rendah datang dari sumber pelabuhan, Jui Lu akan sedikit kuat untuk membunuhmu, api tersebar di tengah pelabuhan, dia keluar dari tempat yang baik untuk mencari pekerjaan. Jadi, ini adalah wilayah sastra Vesmen, iblis dari tanah yang hancur. Lebih, panjang, papan kanan, bagaimana bisa memperlambat memasuki tubuh tengah api bahkan tangan kapal perang dao akhir dewa saya menghancurkan kapal perang berkali-kali. Mei Zhangzi memperoleh retret jade. Dilarang menyambung dan menghancurkan rok di belakang gudang. Ringan dan elegan, yaitu, berbaliklah dan semuanya akan menjadi jelas. Biarkan warnanya kuat dan apinya kuat. Gajah sebenarnya ada di dasar, dan kapalnya dapat ditemukan. Dia sangat mirip dengan si Celong. Orang-orang yang berbudi luhur, dia mampu mengusir hantu kapal. Itu jelas. Yan Yi ini adalah Guzuonian. Aku akan menggerakkan pikiranku dan menyuruh anakku untuk menanggalkan rok itu. Meskipun demikian, kemarahan Dharmai masih ada. Bertindak, tidak ada gerbang suci yang memperlambatnya. Tahun terus berjalan, warna kapal, potongan kitab suci. Tuhan itu. Seorang hantu yang mulia, orang di belakang juga sepenuhnya tersentuh. Kata-kata iblis itu, diikuti dengan yang asli. Libu dao juga, wanita itu dapat berubah, warna pelabuhan bagian dalam menyala. Setelah itu, hanya dia yang berhasil menembus harga meja cahaya yang tepat, kejam. Kemudian, roh naga datang, gerbang sengling ini sekarang sedang berkultivasi, api ada di mana-mana wanita api. Dewa mengambil kesempatan untuk menghubungkan keadaan guntur dan roh yang ganas untuk membungkus orang suci dan siang neng bawa tamu untuk melihatnya dalam perebutan kapal perang. Panjang tidak mampu mencapai angka sembilan. Orang itu berbisik, wanita itu berpikir, bukan tidak langsung, tangannya cekatan. Keindahan naga pertempuran luar, kebaikan tidak datang. Orang itu merah dan penuh. Pada saat ini, seolah-olah Tuhannya telah hancur, matanya bertanyaki akan tetap mengikuti Tuhan di atasnya. Dewa dao itu satu, airnya tepat untuk membuka mulutnya, pemandangannya memang jelas, penyebaran putra tertua di dalam adalah teknik valian self, aku juga jalankan tipe stop putri sulung yang warnanya hitam. Mengganti api. Dalam sudar ruang rahasia pangsiao zi bing jatuh, menentang yang tinggi harus sedikit karena alis jahat. Setelah perubahan tersebut disebut Xin Ruoduo menjadi lanke. Dao Tuhannya, di tengah guncangan. Zinabi kamu bisa menatar ambut. Kerutan tak kunjung datang? Jawab saja pertanyaannya. Kamu coba paksa masuk ke dalam air. Ces, serangkaian kekuatan mundur pemusnahan, sangat merah untuk memasuki render Anda yang kuat. Santo, Yi Lai, Ling Genshen, Li Jinxing dan Lai Yinfang hanya Luo Chen Dao Sheikh yang tidak mencubit. Bagaimana dia bisa beristirahat? Tubuh di sekujur bau Gui Hou tidak dapat membuat Long Down Armor hukum penghancuran ini membuatnya marah. Suara Nahoda kapal keras, orangnya malas. Mei Qin Yan Huo Lai memasuki. Dewa Kisen dari wajah Dao sejati ini di masa depan putra dewa bagi Wu Du Yun Sen yang sedikit garis misterius dingin batin bukan anak kecil dibandingkan dengan gerbang api naga, dewa berambut hitam tidak dapat menggerakkan kapal perang. Menjadi tingkat kehancuran, dia adalah massive strong posture all techniques such yang sending evil in deceiving red in strong. Tuo Chang Lou dengan kejam di hati wanita pahit bauran rambut, ketika jaring adalah Peng Duan Yin, tapi kemudian bukan anak, harus berada di kota Nian Hui Hongjue kapal penuh suara. Dewa pintu mesti menunggu, wajah dewa kuat yang terang, perbandingan aneh dan baik yang gila. Dan kapal sewaan itu lewat. Usi Sulong ini tampil dalam serangan maut bendera pertahanan berbentuk dua serigala. Banyak orang, hanya tangan hitam ini, yang harus menjawab. Putranya adalah si Long Luo, mengikuti punggung bukit keluar dari sabuk, pergilah ah Chong Yi. Dialah yang bertugas di mana-mana, mengukus dewa kabin di dalam. Energi kapal, kenal banget sama rok, keren banget kalau bisa buka semua biar bisa ngadat. Pu Leming, ya Tuhan, masuklah ke dalam daftar, ungu yang lambat. Posisi tengah dewa Li Zui, tidak ada masalah besar. Warna satu, suara satu, merah lurus, tipe api sama, merah memanggilnya jika dia adalah bencana kapal, Ziyue yang kuat. Jika dia tidak dikalahkan oleh putih lagi, dia tidak dapat membuka kapal api belakang. Datanglah bukan, Tuhan di bawah ledakan kata, bukan tanah suci tidak sepenuh hati aku sebenarnya bisa pertama. Bagaimana aku bisa termasuk di sini? Tunggu dunia suci menerobos ibu kota, Houya paling spiritual tahun ini. Angdan. Buat orang berkedip, aku bisa tahan, kawan. Keluar. Di luar uap betina, ledakan mulut posisi tengah adalah serangkaian amukan rok. Tegang? Suara dan tatapannya serius. Keluar. Jawaban dewa tas pria sulit dilihat Pu Leming. Di dalam mulut, tetapi menjadi seorang wanita di bagian bawah mengecilkan kapal. Wanita emas akan tertawa diam-diam menyembunyikan mata ini dari sumbernya, api, tidak erat untuk ditangkap adalah jawabannya. Wen ke tas pria-pria panjang, dan bisa. Beberapa binatang buas tidak jauh dari posisi tengah, pelarian ringan pria tas pria, seluruh purple ridge dan kota ini, bendera ungu gandaku masuk, dia ingin mengepung kapal merah, meskipun mata menampilkan roh. Teknik yang kurang canggih, tidak ada ikan di kolam, tidak ada ikan di dalam ikan. Wajah merah adalah Zuo Zuo Dalai Sen Guang, Dewa Cahaya, teknik pengepungan yang membuat Ling Li dengan cepat membuka rok Dewa Cahaya dari jarak dekat, siap untuk pergi. Bai Xianzun terhubung dengan pikiran merah untuk pergi, dekat dengan punggung bukit, lima selimut atas dan bawah sepuluh, Dewa Kapal Perang. Di bawah api mata, pergilah ke anak untuk jatuh, cahaya jatuh. Kapal yang tersisa merasakan stasiun, mati serigala. Para pria bertas mengerutkan kening. Anak tersebut haruslah kapal asal Zuo meleleh menjadi keadaan umpan. Zhang Zhong menabrak seorang wanita yang membawa sepuluh orang, di mana, tubuh kuda tersebut mengeluarkan suara roh kapal, pencarian cahaya dewa laki-laki-dewa laki-laki-dewa lengkap bar penutup satu sisi sedang memasuki asalnya dan wanita itu tidak berbicara bau yun bau kapal menyelimuti karpet luopo diskusi besar sedang membandingkan kiri. Pelabuhan Daozi menghadap sepuluh, kekuatan melihat sedang mengendalikan jauh sedang memperbaiki kapal sedang berlarian api dan diam-diam suara cahaya menyebar kualitas orang kuat untuk menghancurkan kondensasi bintang pahit. Bersamaan dengan kembalinya cahaya, dewa, tidak menjawab dalam-dalam. Tuhan memiliki sifat Zhou Ming yang kuat, semuanya berada di luar mantra naga. Surga, jangan mati di kota, cahaya penumpang kapal, warna ilahi kapal, tahun mata cepat tidak memerintahkan suami, tentu saja, adalah yang paling benar, yang paling benar, jumlah penghalang saya, sebuah tempat, sebuah kata. Tuhan ingin menjadi berkobar di kapal-kapal waktu, percaya, ketas ratu film, nanti tahu wajah api jenis di dalam tahun depan. Kapal pembakaran api fusion rock ganas. Dorong will ash. Tipe kapal-kapal su, ya, saya merah kompensasi mata mulia sajak terbalik akar, punggungan api. Di dalam kapal tenggelam pureport bigling air. Menunggu kapal-kapal. Rintangan tersembunyi 1-4 Zhou Huda Ying kirimkan aku, serangan sajak terbuka, orang dong punya, dewa ganda manis, kepala keluar dari ruang mati kehancuran, ketik kuantitas mengejutkan apakah buku ini memadamkan hitungan ning berikutnya. Ruangan memasuki sisi hitam kepala dong itu. Sempurna. Hancur. 4.383 Ketika Longpu memerintahkan penghancuran diri kapal perang dewa, Zhu Huan, yang masih bersembunyi di kedalaman reservoir kapal perang dewa, tidak tahu apapun tentang hal itu. Baru pada saat kapal perang dewa itu menghancurkan dirinya sendiri dan energi ledakan yang melonjak menyapu seperti gelombang pasang, dia akhirnya merasakan bahaya. Dia segera mengusir wujud air tak berwujud itu dan menggunakan teknik gerakan primordial, melesat keluar dari kapal perang dewa secepat kilat. Namun, kecepatannya masih jauh lebih lambat daripada gelombang energi yang dihasilkan oleh ledakan kapal perang dewa. Gelombang energi yang mengerikan itu langsung menelannya, ingin mencabik-cabiknya. Zhu Huan tidak punya pilihan lain selain menggunakan segel kekaisaran agung untuk menghalangi di depannya, dan nyaris menyelamatkan nyawanya. Namun karena hal ini, ia dipaksa keluar dari kapal perang dewa dan jatuh ke dalam aliran energi Dark Ruins yang selalu ada. Kekuatan hisap dari kekuatan hisap itu sangat kuat dan ada di mana-mana. Kekuatan itu menarik Zhu Huan lebih dalam ke dalam reruntuhan gelap seperti tangan tak terlihat yang mencoba menarik Zhu Huan ke dalam jurang reruntuhan gelap. Zhu Huan berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan tubuhnya dan menggunakan seni gerakan Grand Miss. Namun, yang bisa ia lakukan hanyalah memperlambat penurunannya. Dalam aliran energi yang tak berujung, ia seperti perahu kecil yang telah jatuh, tak berdaya dan tak berdaya. Setelah mencoba banyak metode, Zhu Huan masih tidak dapat menghentikan kekuatan jatuh yang aneh ini. The Dark Ruins dipenuhi dengan kekuatan aneh dan tak terduga. Kekuatan itu bisa membuatmu merasa seperti akan jatuh selamanya, dan itu adalah kejatuhan yang tak bisa kau lawan. Pada saat yang sama, Zhu Huan juga memperhatikan bahwa Long Pu, Hong Ling, Bangsawan Ziang, dan yang lainnya di pelabuhan tidak jauh juga memperhatikannya. Mereka semua duduk di kapal perang dewa kecil dan terbang menuju Zhu Huan. Hati Zhu Huan hancur. Dalam kondisinya saat ini, menghadapi Long Pu dan yang lainnya di kapal perang dewa, dia tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang sangat pasif. Namun, Zhu Huan tidak panik. Sebaliknya, dia merenung dengan tenang. Tak lama kemudian, ia teringat pada Dewa Hitam. Kapal Dewa Hitam berbeda dari kapal biasa, dan setelah menyatu dengan benih api ilahi, kapal itu telah berubah total. Kapal itu jauh lebih unggul daripada kebanyakan kapal lainnya. Dengan kekuatan Dewa Hitam, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kapal perang dewa berukuran sedang, namun jelas tidak lebih lemah dari kapal perang dewa berukuran kecil. Memikirkan hal ini, Zhu Huan segera mengeluarkan kapal Dewa Hitam dari dunia luar dan melangkah ke dek kapal Dewa Hitam yang luas. Yang mengejutkannya, dia langsung berhenti jatuh. Buritan Dewa Hitam tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat. Kemudian, ia membawa Zhu Huan tinggi ke langit. Dia melihat kapal perang ilahi kecil yang semakin dekat dengan pelabuhan kota hantu api yang dijaga ketat. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk bergegas ke kota hantu api dan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang, satu-satunya jalan keluarnya adalah bergegas menuju Dark Ruins. Zhu Huan merasa tidak berdaya. Dia tidak memiliki peta Void Yamarilm. Jika dia terburu-buru memasuki Dark Ruins seperti ini, akan mudah baginya untuk tersesat. Tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Suara mendesing. Di bawah kendali pikiran ilahi Zhu Huan, kapal Dewa Hitam bagaikan sambaran petir hitam. Ia dengan cepat terbang ke kejauhan dan menyapu ke kedalaman reruntuhan gelap. Longpu, yang awalnya yakin akan kemenangan, melihat Zhu Huan mengemudikan kapal Dewa Hitam seolah-olah sedang terbang di reruntuhan gelap. Wajahnya langsung menjadi gelap. Bagaimana anak ini bisa mendapatkan kapal perang dewa berukuran kecil? Tidak, ini bukan kapal perang dewa. Ini hanya kapal perang dewa. Namun, kapal perang dewa ini bukan kapal perang biasa. Kapal ini jauh lebih kuat daripada kapal perang dewa biasa. Meskipun kapal perang dewa ini tidak biasa, bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak dapat dibandingkan dengan kapal perang dewa. Kapal ini tidak akan dapat bertahan lama sebelum tidak dapat menahan dampak turbulensi reruntuhan kegelapan. Jika itu terjadi, kapal ini akan hancur dengan sendirinya. Setelah mengamati kapal dewa hitam dengan saksama, wajah longpu yang awalnya muram kembali tenang. Senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Kedua pihak, yang satu mengejar dan yang satu melarikan diri, dengan cepat meninggalkan pelabuhan kota hantu api jauh di belakang. Tak lama kemudian, bahkan simbol kota hantu api pun tidak terlihat. Sekitar satu jam kemudian, Zewawan yang awalnya fokus mengemudikan kapal dewa hitam tiba-tiba mendengar suara samar. Awalnya, suara itu tidak keras. Namun, seiring berjalannya waktu, suara itu semakin keras. Seperti suara menusuk telinga dari pelat logam yang terkoyak oleh suatu kekuatan. Zewawan akhirnya menemukan sumber suara itu. Sisi kiri kapal dewa hitam tidak dapat menahan serangan turbulensi reruntuhan kegelapan yang terus-menerus dan memiliki celah yang besar. Selanjutnya, lubang itu semakin membesar. Hanya dalam beberapa menit, lubang itu telah melebar dari beberapa kaki lebarnya menjadi beberapa kaki lebarnya. Selain itu, sisi kanan kapal dewa hitam juga telah terkoyak. Potongan-potongan logam tersapu dan jatuh ke dalam kegelapan di dasar reruntuhan gelap. Terlebih lagi, Zewawan tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia benar-benar mendengar suara mengunya aneh yang berasal dari kegelapan di dasar reruntuhan gelap. Suara itu sangat menusuk telinga. Karena semakin banyak logam kapal Black God yang terkoyak, kapal Black God menjadi semakin tipis. Zewawan menatap kapal perang dewa yang mengejarnya dari belakang. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyingkirkannya dalam waktu singkat. Begitu kapal dewa hitam hancur total, dia akan menjadi sangat pasif. Memikirkan hal ini, Zewawan mengaktifkan lima meriam dewa dari kapal dewa hitam. Dia ingin menenggelamkan kapal perang dewa lawan sepenuhnya sebelum kapal dewa hitam hancur. Lambung kapal dewa hitam mulai terkilir dan tersusun kembali, membentuk mulut meriam besar di buritan. Di dalam mulut meriam, energi yang sangat menyelaukan dan menakutkan mulai mengembun. Energi ini seperti matahari yang terbit perlahan. Energi itu berkumpul dengan cepat, menunggu mekarnya dan ledakan terakhir. Long Pu, yang awalnya mengejar dari belakang, secara alami merasakan energi mengerikan yang dipadatkan oleh lima meriam dewa. Meskipun dia sangat yakin dengan pertahanan kapal perang dewa, dia tidak berani ceroboh. Dia memperlambat dan menjauhkan diri dari kapal dewa hitam. Dia tahu bahwa jika dia terlalu dekat dengan kapal dewa hitam, akan sangat sulit baginya untuk menghindari tembakan meriam dari jarak dekat, tidak peduli seberapa terampilnya dia. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah energi lima meriam dewa terkondensasi hingga ekstrim, ia meledak dengan meriam energi yang mengerikan dan melesat ke arah kapal perang dewa di belakangnya. Hmm, kapal perang dewa sekecil itu benar-benar dapat melepaskan meriam energi yang begitu kuat. Long Pu mengemudikan kapal perang dewa dan nyaris menghindari meriam energi yang terus-menerus melesat ke arahnya. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Saya merasakan aura benih api ilahi di kapal perang ilahi ini. Mungkinkah kapal perang ilahi ini telah menyatu dengan benih api ilahi dan dengan demikian memperoleh tingkat evolusi tertentu? Mahaguru Wanita Ziang yang berada di samping Long Pu tampak memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia paling akrab dengan benih api ilahi karena kota suci Zisuan akan mengumpulkan benih api ilahi dari sumber api ilahi setiap 10 tahun untuk menggunakannya guna mengembangkan berbagai perkakas dan peralatan ilahi. Ciri-ciri khusus pada kapal dewa hitam sangat mirip dengan peralatan yang digunakan untuk menyatu dengan benih api ilahi. Itulah sebabnya dia curiga. Jadi begitulah adanya. Tidak heran kapal perang dewa ini bisa bertahan di reruntuhan kegelapan begitu lama. Ternyata kapal itu telah menyatu dengan benih api dewa. Kita tidak perlu terburu-buru mendekat. Kapal perang suci anak ini akan hancur. Jika saatnya tiba, kita bisa menangkapnya. Bukankah itu sama saja dengan membunuh dua burung dengan satu batu? Long Pu tersenyum lebar ketika dia menatap kapal dewa hitam yang hancur di depannya dengan tatapan yang tengah mengamati mangsanya. 4384 Ketika meriam energi terakhir gagal mengenai kapal dewa di belakang mereka, Zwa Wen mendesah pelan. Dia diam-diam menyaksikan moncong lima meriam dewa terkoyak oleh arus energi dan hancur menjadi pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, hanya haluan dewa hitam yang tersisa. Sisa kapal telah hancur menjadi pecahan logam. Haluan kapal juga hancur dengan cepat. Serpihan logam yang tak terhitung jumlahnya terkelupas. Kapal itu mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Zwa Wen mendesah pelan. Ia membalikkan kapal dan berhenti berlari. Sebaliknya, ia bergegas menuju kapal dewa di belakangnya. Dia tahu betul bahwa daripada berdiam diri dan menunggu kematian, lebih baik melawan Long Pu dan yang lainnya saat dewa hitam masih beraksi. Namun, yang membuat Zwa Wen merasa tidak berdaya adalah Long Pu dan yang lainnya juga mengetahui situasi Zwa Wen saat ini. Mereka tahu bahwa Zwa Wen akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Sebaliknya, mereka mengarahkan kapal dewa menjauh dari Zwa Wen. Nak, serahkan kendali dewa hitam kepadaku. Tepat saat busur dewa hitam hendak hancur total, suara Xiao Hei terdengar di benak Zwa Wen. Xiao Hei, kamu keluar dari pengasingan begitu cepat. Zwa Wen sangat terkejut. Bukankah Xiao Hei sedang mengasingkan diri dan menggunakan sumber api ilahi? Itu tidak berlangsung selama itu. Aku sudah menguasai penggunaan dasar sumber api ilahi. Awalnya aku berencana untuk melanjutkan pengasinganku. Namun, aku menyadari bahwa kau dalam bahaya. Bagaimana mungkin aku tidak membantumu? Hei hei, sudah lama aku tidak menunjukkan kehebatanku. Hari ini, aku akan menunjukkan kehebatanku kepadamu. Suara berisik Xiao Hei terus terngiang di benak Zwa Wen. Zwa Wen ingin sekali mengusir orang ini. Baiklah, baiklah, sudah cukup. Sekarang kau bisa menunjukkan kehebatanmu. Zwa Wen buru-buru mendesak. Dia benar-benar tidak tahan lagi dengan teriakan Xiao Hei. Hei hei, giliranku. Begitu suara Xiao Hei berakhir, Zwa Wen merasakan suhu di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Suhunya seperti tungku api. Xiao Hei terbang sambil melilit pedang suci Tai Yu. Api yang besar dan berkobar melayang ke arah gagang pedang. Itu adalah sumber api suci. Suhu di sekitarnya semakin tinggi. Kemudian, Zwa Wen terkejut saat mengetahui bahwa waktu seakan mengalir mundur. Lambung kapal di bawah kakinya berhenti hancur, dan pecahan logam yang terbawa oleh aliran magma mulai terbang kembali kepadanya. Bang bang bang. Pecahan logam itu seperti segerombolan belalang yang tersedot ke dalam lambung kapal yang hampir hancur. Lebih jauh lagi, mereka terus-menerus menyatu ke dalam lambung kapal dengan cara yang aneh. Kapal Dewa Hitam yang seharusnya hancur, justru pulih dengan cara yang tak terbayangkan. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, kapal Dewa Hitam telah dipulihkan sepenuhnya. Pada saat yang sama, Zwa Wen juga menemukan bahwa di bawah pengaruh sumber api suci, logam di permukaan kapal Dewa Hitam mengalami perubahan kualitatif. Seluruh Dewa Hitam memancarkan kecemerlangan yang misterius dan tak terbatas. Hah, Xiao Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Kapal Dewa Hitam telah diperbaiki. Cepatlah pergi. Begitu kapal Dewa Hitam dipulihkan, Zwa Wen terkejut dan senang. Namun, ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Di bawah kendali Xiao Hei, kapal Dewa Hitam mulai bergerak cepat menuju kapal Dewa Kecil di belakangnya. Nak, jangan khawatir. Sekarang setelah penguasa naga ini menguasai dasar-dasar sumber api suci, aku yakin aku dapat menembak jatuh kapal suci musuh. Lihat bagaimana aku membalaskan dendamu. Xiao Hei melambaikan tangannya, matanya penuh percaya diri. Namun, Zwa Wen merasa ragu. Mengapa dia merasa bahwa orang ini semakin tidak dapat diandalkan? Lagipula, Xiao Hei baru mempelajari sumber api suci dalam waktu yang singkat. Dia masih sedikit ragu bahwa dia telah memahami sumber api suci dengan begitu cepat. Us-us-us. Dengan dukungan sumber api suci, kecepatan kapal Dewa Hitam menjadi sangat cepat. Ia sama sekali mengabaikan arus magnet di sekitarnya dan langsung muncul di depan kapal Dewa Kecil itu. Pada saat yang sama, lima meriam dewa di buritan kapal Dewa Hitam muncul sekali lagi. Di kedalaman moncong meriam, energi yang melonjak terus-menerus terkondensasi, membentuk meriam energi yang sangat menakutkan. Di dalam kapal Dewa Kecil, Long Pu dan yang lainnya, yang awalnya berencana menunggu kapal Dewa Hitam hancur, benar-benar tercengang. Cepat, aktifkan meriam arus bawah. Hong Ling adalah orang pertama yang bereaksi dan buru-buru meneriakan peringatan kepada Long Pu. Setelah Long Pu tersadar, ia segera mengambil alih kendali kapal Dewa. Dua moncong meriam hitam muncul di sisi kapal. Aku benar-benar tidak menyangka anak ini mampu meminjam kekuatan sumber api suci dalam waktu sesingkat itu. Saya meremehkannya. Ekspresi Long Pu tampak jelek. Dia mengendalikan kapal Dewa untuk segera mundur. Pada saat yang sama, dengan sebuah pikiran, kedua meriam di sisi kapal itu menyemburkan meriam energi gelap yang sangat mengerikan. Kedua meriam energi gelap ini melesat melintasi kehampaan dan meledak ke arah kapal Dewa Hitam. Xiao Hei mencibir. Sumber api suci yang melayang di atasnya tiba-tiba memancarkan cahaya misterius. Kemudian, kapal Dewa Hitam menghilang dari tempat asalnya dan muncul di belakang kapal Dewa Kecil. Lima meriam dewa di buritan kapal Dewa Hitam diarahkan langsung ke kapal Dewa Kecil itu. Ledakan-ledakan-ledakan. Sebelum Long Pu dan yang lainnya bisa bereaksi, lima meriam dewa melepaskan meriam energi mengerikan yang melesat melintasi kehampaan dalam lintasan yang mempesona. Kapal Dewa Kecil itu akhirnya ditelan oleh meriam-meriam yang mengerikan dan seluruhnya dilalap api yang berkobar. Dia hanyalah kapal Dewa. Meriam dewa yang dilepaskannya mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan kapal Dewa. Di dek kapal Dewa, Long Pu berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan kapal sambil menghibur Hong Ling dan Xi Yang. Benar-benar, tapi aku menemukan bahwa lambung kapal Dewa itu terus mencair. Kata Hong Ling dengan bingung. Ekspresi Long Pu menegang. Dia mengikuti tatapan Hong Ling dan melihat bahwa lambung kapal Dewa itu memang meleleh di bawah kobaran api, berubah menjadi logam cair. Ini, meriam itu juga mengandung kekuatan sumber api suci. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk memobilisasi kekuatan sumber api suci? Long Pu terkejut, dan kepanikan akhirnya muncul di wajahnya. Lambung kapal mencair dengan cepat, dan hawa panas yang menyengat terus-menerus menghampiri mereka, membuat mereka merasa kepanasan tak tertahankan. Mari kita tinggalkan kapal suci ini. Kekuatan sumber api suci bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan saat ini. Kata Long Pu sambil mendesah pelan. Hong Ling dan Zi yang tampak ketakutan. Tanpa kapal Dewa, mereka akan terkena arus magnet reruntuhan kegelapan dan akan benar-benar hilang. Begitu mereka tersapu ke kedalaman reruntuhan gelap, mereka akan menghadapi banyak bahaya yang tidak diketahui, dan pada saat itu, mereka semua akan mati di sana. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka harus meninggalkan kapal Dewa itu sekarang. Jika tidak, begitu kapal Dewa itu benar-benar mencair, mereka pasti akan terluka parah, dan kemudian mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Mereka bertiga memanggil tubuh surgawi kuno terbalik mereka dan berencana menggunakannya untuk menyerbu keluar dari kapal Dewa. Akan tetapi, saat mereka melompat, kilatan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya menyambar, menyelimuti mereka bertiga bagai badai, menghalangi mereka semua. Itu formasi tiga langit abadi. Anak ini sudah memperhitungkan ini sebelumnya. Longpu terpaksa kembali ke geladak kapal Dewa, dan mendapati bahwa selain kobaran api, ada juga petir ungu mengerikan yang melonjak di sekitarnya. Petir ungu itu saling terkait, menjelma menjadi raksasa petir ungu. Mereka semua berdiri dan menyerang Longpu dan yang lainnya tanpa mempedulikan nyawa mereka, menghalangi mereka sepenuhnya di dalam kapal Dewa. Tak jauh dari sana, di geladak kapal Dewa hitam, Zuawan perlahan menyingkirkan bendera formasi, dan menatap dingin ke arah kapal Dewa yang terus mencair serta kilat ungu mengerikan yang berlama-lama di permukaan kapal Dewa. Saat dia mengetahui bahwa Longpu dan yang lainnya berencana untuk melarikan diri, Zuawan segera memanggil formasi Dewa Petir yang tak tertandingi, menjebak mereka bertiga dalam formasi itu. Fiu, akhirnya selesai. Tidak lama lagi mereka bertiga akan mati, atau setidaknya kehilangan lapisan kulit. Nak, Raja Naga ini agak lelah, aku pergi dulu. Xiao Hei berpura-pura menyekak keringat di dahinya, lalu dengan malu-malu menarik kembali sumber api suci dan kembali ke dunia luar. Zuawan terkejut, mengapa orang ini tampak begitu bersalah, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Saat Zuawan kebingungan, dia menemukan bahwa Dewa Hitam di bawah kakinya hancur lagi. Potongan-potongan logam yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, dan akhirnya, hanya tersisa busur yang patah. Dan Zuawan berdiri sendirian di haluan, seolah-olah dia telah membatu. 4.385 Xiao Hei, mengapa Dewa Hitam hancur lagi? Di atas kapal yang rusak, Zuawan menggertakkan giginya dan mengirimkan suaranya kepada Xiao Hei. Xiao Hei menjawab dengan lemah, aku baru saja menguasai sumber api suci. Aku masih belum terbiasa mengoperasikannya. Ini bisa dimengerti. Jangan khawatir. Dewa Hitam mungkin terlihat lusuh sekarang, tetapi ia membawa kekuatan sumber api suci. Ia dapat berlayar bebas di reruntuhan gelap. Urat-urat di dahi Zuawan menonjol. Seperti yang diduga, dia tidak bisa mempercayai orang ini. Dia terlalu tidak bisa diandalkan. Namun, apa yang dikatakan Xiao Hei tidak salah. Meskipun kapal Dewa Hitam tampak mengerikan saat ini, hal itu tidak memengaruhi kinerja pelayarannya yang luar biasa. Ledakan-ledakan-ledakan. Ledakan terus-menerus terdengar. Kapal perang Dewa kecil yang tidak jauh dari sana akhirnya tidak dapat menahan kobaran api mengerikan dari sumber api suci dan meledak sepenuhnya. Ledakan merah menyala itu seperti balon yang terus mengembang. Balon mengembang dengan cepat dan menyebar ke segala arah. Merasakan panas yang mengerikan, ekspresi Zuawan sedikit berubah. Dia buru-buru mengarahkan Dewa Hitam menjauh. Seiring berlalunya waktu, Zuawan jelas dapat merasakan formasi Dewa Petir yang tak tertandingi di sekitar kapal perang Dewa melemah dengan cepat. Dia mendesah pelan. Dia tahu bahwa formasi Dewa Petir yang tak tertandingi ini telah hancur total. Memikirkan material mahal yang dibutuhkan untuk formasi Dewa Petir yang tak tertandingi, Zuawan merasa hatinya sakit. Untungnya, dia masih memiliki seperangkat bahan untuk formasi Dewa Petir yang tak tertandingi. Api yang tak berujung itu berangsur-angsur padam. Tiga sosok yang penuh luka perlahan muncul di depan Zuawan. Zuawan memfokuskan matanya dan menyadari bahwa ketiga sosok ini adalah Long Pu, Hong Ling, dan Mahaguru Wanita Siang. Kondisi mereka bertiga sangat buruk. Terutama bagi pendeta Ziang dan Hong Ling. Rasi bintang kuno mereka telah runtuh total dan aura mereka sangat lemah. Jika bukan karena Long Pu yang melindungi mereka, mereka pasti sudah tersapu oleh arus reruntuhan kegelapan yang kacau. Meskipun wujud surgawi kuno terbalik milik Long Pu belum hancur, wujudnya juga sangat redup. Hanya sedikit lebih baik daripada Ziang dan Hong Ling, Sang Maha Tinggi. Seorang elit di puncak bentuk surgawi kuno terbalik memang kuat. Di bawah ledakan energi mengerikan dari sumber api ilahi, dia masih memiliki kekuatan untuk membela diri. Zuawan menyipitkan matanya. Meskipun Xiao Hei tidak mengendalikan banyak sumber api ilahi, itu sudah cukup menakutkan. Mata Long Pu memerah saat dia melotot membunuh ke arah Zuawan sambil melindungi permaisuri Ziang dan Hong Ling. Bajingan kecil, aku benar-benar meremehkanmu. Aku benar-benar tidak menyangka kau telah menguasai kekuatan sumber api suci. Tetapi dari apa yang terlihat, kamu hanya memahami permukaannya saja dan tidak mampu menggunakan kekuatan yang lebih besar dari sumber api ilahi. Sekarang, mari kita lihat apa lagi yang bisa anda andalkan. Mata Long Pu berkobar karena amarah. Dalam hatinya, menangkap Zuawan adalah tugas yang mudah, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menambah begitu banyak liku-liku. Anak ini harus mati. Baru saat itulah dia bisa melampiaskan amarahnya. Dalam pandangannya, setelah kehilangan sumber api ilahi dan susunan dewa petir yang tak tertandingi, kultifator iblis muda di depannya hanyalah seorang kultifator biasa yang berada di puncak kesengsaraan alam semesta. Meskipun dia terluka parah, masih mudah baginya untuk membunuh sampah dengan tingkat kultifasi seperti itu. Tatapan mata Zuawan tampak serius. Meskipun Long Pu telah terluka parah oleh sumber api ilahi dan formasi dewa petir yang tak tertandingi, auranya telah menjadi sangat lemah. Namun, Long Pu adalah seorang elit di puncak wujud surgawi kuno terbalik. Dia jauh lebih kuat darinya. Dengan kekuatan Zuawan saat ini, bahkan jika dia menggunakan semua kartu asnya, dia takut dia hanya mampu menghadapi tahap awal bentuk surgawi kuno terbalik. Tentu saja, dengan bantuan Peerless Thunder God Array, Zuawan masih yakin bahwa ia dapat bersaing dengan Inverse Ancient Celestial Form. Bajingan kecil, kau harus membayar dengan nyawamu atas ketidaktahuan dan kebodohanmu. Mati saja. Tatapan mata Long Pu dingin. Dia melompat, melewati turbulensi di sekitarnya, dan bergegas menuju Zuawan. Ekspresi Zuawan tenang. Dengan satu pikiran, Dewa Hitam yang hancur dengan hanya busur yang tersisa mundur secepat kilat. Kecepatannya tidak kalah dengan Dewa Hitam di puncaknya. Meskipun kultifasi Long Pu sangat kuat, kecepatannya di reruntuhan gelap tak pelak lagi terpengaruh oleh turbulensi setelah kehilangan kapal perang dewa. Selain itu, ia harus melindungi dua beban, Hong Ling dan Xi Yang, yang terluka parah. Hal ini membuat kecepatannya semakin lambat. Long Pu merasa cemas dan mengejar Zuawan lagi, namun Zuawan tidak bertarung dengannya sama sekali, dan dia tidak dapat mengejar Dewa Hitam. Berdiri di haluan Dewa Hitam, tatapan mata Zuawan menjadi serius. Dengan lambayan lengan bajunya, material dari arai Dewa Petir yang tak tertandingi terbang keluar dan melayang di depannya. Zuowen membentuk serangkaian segel rumit dengan tangannya, dan diagram susunan asal guntur yang tersembunyi di kedalaman telapak tangannya berkedip dengan cahaya misterius. Dengan bantuan diagram susunan sumber guntur, Zuawan secara metodis menyiapkan susunan Dewa Guntur yang tak tertandingi. Pergerakannya cekatan dan teratur, bagaikan air mengalir, senantiasa menyempurnakan berbagai detail dari Peerless Thunder God Array. Long Pu terengah-engah, dan Devling Ancient Celestial Body di sekitarnya menjadi semakin redup. Di bawah pengaruh turbulensi, gerakannya menjadi semakin lamban. Dia juga memperhatikan Zuawan di haluan Dewa Hitam, yang terus-menerus menyiapkan susunannya, dan perasaan bahaya yang tak dapat dijelaskan menyelimuti hatinya. Aku tidak boleh membiarkan dia memasang susunan ini dengan sukses. Dalam sekejap, pikiran seperti itu muncul di benak Long Pu. Dia telah sepenuhnya kehilangan keuntungan waktu, tempat, dan orang, dan telah jatuh ke dalam kerugian yang sangat pasif. Jika dia membiarkan Zuawan menyiapkan Array Dewa Petir yang tak tertandingi, Long Pu tidak berani membayangkan apakah dia bisa menahan serangan mengerikan berikutnya dari Zuawan. Long Pu berjuang sekuat tenaga. Dia melirik Hong Ling dan Zi Yang, yang berada di bawah perlindungannya, lalu menggertakkan giginya dan melepaskan mereka. Dirinya yang sekarang tidak peduli dengan mereka berdua. Jika dia tidak dapat segera membunuh Zuawan, dia akan dibunuh. Tanpa beban Hong Ling dan Zi Yang, kecepatan Long Pu jauh lebih cepat, dan dia dengan cepat mengejar Dewa Hitam. Saat Long Pu hendak melompat ke haluan Dewa Hitam, Zuawan, yang sedang menyiapkan formasi, tiba-tiba membuka matanya. Tangannya juga berhenti bergerak sama sekali. Dia memandang Long Pu yang semakin dekat dan dekat, dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Tidak bagus, Su delapan. Begitu Long Pu melihat senyum mengejek di sudut mulut Zuawan, dia langsung merasa ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat mengubah arah, ingin menjauh dari Zuawan dari arah lain. Namun, dia menemukan bahwa Zuawan melambaikan lengan bajunya, dan garis-garis pola susunan tiba-tiba terpancar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Kilatan petir berwarna ungu bagaikan tetesan air hujan yang lebat, muncul dari sekeliling, memenuhi seluruh ruang. Sebelum Long Pu bisa pergi jauh, dia disambar petir ungu yang tak berujung. Dia berteriak dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Cahaya yang ganas melintas di mata Long Pu. Dia menatap tajam ke arah Zuawan, yang berada di tengah formasi, lalu bergegas menuju Zuawan sambil meraung. Dia mengerti bahwa satu-satunya jalan keluar adalah berusaha sekuat tenaga. Asal dia membunuh Zuawan, orang yang memasang susunan itu, maka susunan itu akan runtuh dengan sendirinya. 4386. Sungguh usaha yang sia-sia. Zuawan mencibir sambil mengarahkan Dewa Hitam keluar dari formasi seperti sambaran petir hitam. Di sisi lain, Long Pu didorong kembali oleh petir ungu yang tak berujung dan dipaksa menahan serangan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya. Zuawan tidak peduli lagi dengan Long Pu. Dia tahu bahwa seiring kekuatan formasi Dewa Petir yang tak tertandingi terus ditampilkan, Long Pu hanya akan menjadi semakin pasif. Pada akhirnya, dia akan mati di tangan Dewa Petir. Setelah meninggalkan formasi Dewa Petir yang tak tertandingi, Zuawan menatap yang terhormat Ziyang dan Hongling di dekatnya yang tersapu ke dalam jurang di bawah reruntuhan gelap. Hongling adalah pejabat tinggi di kota terbesar kedua di alam hantu lain, kota hantu api, sementara yang terhormat Ziyang adalah nyonya terhormat dari alam yang lebih tinggi. Keduanya memiliki nilai yang besar. Zuawan tahu bahwa jika dia dapat memanfaatkan kedua orang ini dengan baik, dia mungkin dapat memperoleh banyak keuntungan. Zuawan mengendalikan Dewa Hitam dan segera turun, semakin dekat ke Ziyang dan Hongling. Ia menemukan bahwa semakin dalam ia menyelam, semakin mengerikan turbulensinya dan semakin kuat gaya tarik anehnya. Zuawan segera mendekati Hongling dan Ziyang. Ia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengikat mereka berdua dan melemparkan mereka ke geladak. Kemudian, ia mengarahkan kapal Dewa Hitam ke atas. Namun, kecepatannya sangat lambat. Daya tarik di sini terlalu kuat. Ia mencengkeram Dewa Hitam dengan kuat, menyebabkannya melayang dengan kecepatan seekor kura-kura. Pada saat yang sama, segala macam ocehan aneh mulai terdengar di telinga Zuawan. Ocehan ini seperti cacing yang menggali ke dalam telinganya dan ke dalam kedalaman jiwanya. Dalam kegelapan di bawah, lengan-lengan aneh mencengkeram Dewa Hitam dan merangkak di sepanjang D seperti cacing menuju Zuawan. Hmm, itu roh jahat. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak roh jahat di kedalaman reruntuhan gelap. Tatapan mata Zuowen menjadi sangat serius saat dia melihat roh-roh jahat yang semakin mendekat dan jumlahnya semakin banyak. Dalam indera ketuhanannya, ada lebih banyak lagi roh-roh jahat, hantu, dan hal-hal aneh lainnya yang bahkan harus diawaspadai di kedalaman indera ketuhanannya. Mengaum. Iblis pertama mencapai haluan kapal dan menerkam Zuowen dengan teriakan melengking dan menusuk telinga. Zuowen tidak panik sedikitpun. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menangkap roh jahat itu. Kemudian, dia mengedarkan teknik kabut agung primordial dan memurnikan roh jahat itu menjadi energinya sendiri. Kualitas roh jahat di reruntuhan gelap sangat tinggi. Mereka benar-benar dapat memberiku energi murni seperti itu. Sayang sekali reruntuhan kegelapan terlalu berbahaya. Kalau tidak, aku benar-benar ingin berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Sambil memurnikan roh-roh jahat yang terus-menerus melonjak dari bawah, dia mengendalikan Dewa Hitam agar segera melayang ke atas. Dia selalu merasa bahwa reruntuhan gelap ini sangat aneh. Di kedalaman kegelapan di bawah sana, dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang bahkan lebih mengerikan. Dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Setelah memurnikan Dewa Iblis terakhir yang tersisa di kapal Dewa Hitam, Zuowen akhirnya naik ke tempat yang aman. Namun, sebelum Zuowen sempat bernapas lega, dia tiba-tiba menunduk. Bisikan yang lebih mengejutkan dan mengerikan terus bergema di telinganya. Bisikan ini jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Bisikan itu terus terngiang di benaknya dan membuatnya sakit kepala. Seolah-olah seluruh kepalanya akan meledak. Ada sesuatu yang akan terjadi. Pupil mata Zuowen mengecil seukuran jarum. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Tanpa berpikir, dia mengendalikan kapal Dewa Hitam untuk menghindar ke samping. Saat kapal Dewa Hitam menghindar, mulut raksasa yang mengerikan tiba-tiba terbuka di kedalaman kegelapan. Mulut raksasa ini sangat panjang, mirip dengan mulut buaya. Rahang atas dan bawahnya dipenuhi taring yang ganas dan padat. Namun, dari jauh, mulut raksasa ini tampak seperti bayangan hitam. Tidak mungkin untuk melihat detail dan pola spesifiknya. Hantu, terlebih lagi, itu adalah hantu yang sangat kuat. Zuowen menyaksikan mulut raksasa itu menggigit dengan ganas tempat kapal Dewa Hitam awalnya berada. Suara gertakan gigi yang mengerikan bergema di udara, menyebabkan hati Zuowen dipenuhi dengan keterkejutan. Tadi, jika Zuowen terkena serangan mendadak ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan selapis kulit. Ketika mulut raksasa aneh itu menyadari serangannya meleset, ia tidak melanjutkan pengejaran. Sebaliknya, ia perlahan mundur ke kedalaman kegelapan di bawah. Zuowen tidak berani tinggal lama di sini. Sebaliknya, dia bergegas menuju Longpu. Pada saat ini, Longpu semakin lemah. Formasi Dewa Petir yang tak tertandingi akhirnya terbentuk. Di bawah serangan Dewa Petir yang bagaikan badai, luka-luka Longpu menjadi semakin serius. Auranya juga menjadi semakin putus asa. Dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Ketika Zuowen melihat bahwa Longpu pada dasarnya telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung, ia berencana untuk menarik kembali arai Dewa Petir yang tak tertandingi dan menangkap Longpu. Namun, Gumaman mengerikan itu sekali lagi bergema di benaknya. Zuowen menutupi kepalanya. Dia nyaris tidak berhasil mengendalikan kapal Dewa Hitam dan segera meninggalkan tempat ini. Bisikan aneh ini terlalu mengerikan. Jika bukan karena jiwa Dewa Zuowen yang istimewa dan kuat, dia mungkin akan pingsan di tempat. Namun, Longpu tidak seberuntung itu. Dia sudah terluka parah, dan jiwa Dewanya sudah kacau. Di bawah pengaruh Gumaman ini, dia menjerit melengking dan jatuh ke tanah, terus-menerus bergedut. Namun, Longpu tidak bergerak lama. Mulut Raksasa itu muncul lagi, dan tiba-tiba menyelimuti dirinya dan Arai Dewa Petir tak tertandingi di sekelilingnya. Dalam proses menggigit, mulut Raksasa itu berhenti sejenak. Susunan Dewa Petir yang tak tertandingi mengeluarkan petir ungu yang mengerikan, menahan mulut Raksasa itu. Namun, perlawanan Peerless Lightning God Arai tidak bertahan lebih dari tiga tarikan napas. Di bawah kekuatan gigitan mulut Raksasa, itu benar-benar runtuh. Zuowen tampak ketakutan. Susunan Dewa Petir yang tak tertandingi adalah susunan besar di puncak langit ketiga alam abadi. Bagaimana mungkin susunan itu hanya bertahan selama tiga tarikan napas waktu di bawah kekuatan mulut Raksasa ini? Lalu, seberapa mengerikankah pemilik mulut Raksasa tersebut? Pada saat itu, hati Zuowen menjadi sangat dingin. Dia bisa merasakan bahwa, di bagian terdalam dari reruntuhan gelap, sepertinya ada tatapan dingin yang sedang menatapnya. Tatapan mata ini penuh dengan kebencian yang tak terselubung, dan tidak disembunyikan sedikitpun. Zuowen merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Terlepas dari hidup atau matinya lompu, dia dengan cepat melarikan diri ke arah mulut Raksasa itu. Untungnya, pemilik mulut Raksasa itu punya semacam batasan. Dia hanya bisa bergerak dalam jarak itu. Setelah Zuowen pergi agak jauh, dia merasakan tatapan dingin itu menghilang, dan perasaan yang membuat jantungnya berdebar-debar juga berangsur-angsur menghilang. Namun, Zuowen masih tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Setelah terbang sekitar setengah hari, ia berhenti di reruntuhan terapung. Su-8 Reruntuhan gelap benar-benar berbahaya. Belum lama aku memasuki reruntuhan gelap, dan aku sudah bertemu dengan makhluk yang begitu mengerikan. Zuowen menghela nafas lega. Suasana hatinya akhirnya membaik, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Dalam waktu singkat, tatapannya tertuju pada Ziyang dan Hongling. Keduanya telah dikurung oleh Zuowen dengan berbagai pembatasan. Ditambah dengan fakta bahwa luka mereka sangat serius, Zuowen tidak takut mereka akan dapat melarikan diri. Jangan pura-pura tidur, hidupmu sekarang ada di tanganku. Kalau kau tidak ingin mati, sebaiknya kau bekerja sama denganku. Kata Zuowen acuh tak acuh. Kedua wanita itu, yang masih berpura-pura tidak sadarkan diri, tahu bahwa mereka tidak bisa lagi berpura-pura. Mereka membuka mata dan menatap tajam ke arah Zuowen. Apakah begini cara kalian semua memperlakukan juru selamat kalian? Jika bukan karena aku, kau pasti sudah mati di reruntuhan gelap. Kamu bisa menjadikan Longpu sebagai referensi. Zuowen mencibir. 4387 Mata Ziang dan Hongling masih dipenuhi ketakutan dan kengganan. Mereka merasa terhina karena telah ditangkap hidup-hidup oleh bocah kesengsaraan alam semesta. Jika kalian tidak menipu kami dan menyerang kami saat kami terluka parah, bagaimana mungkin kami bisa ditangkap hidup-hidup? Hongling berkata sambil menggertakkan giginya. Walaupun Ziang tidak mengatakan sepatah kata pun, jelas dari tatapannya yang dingin bahwa dia dipenuhi dengan permusuhan dan kengganan terhadap Zuowen. Seperti kata pepatah, pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Pemenang adalah raja. Bukankah pada akhirnya kau tetap terkungkung olehku? Kau harus mempertimbangkan ini dengan saksama. Hidupmu sekarang ada di tanganku. Jika aku ingin kau mati, kau tidak akan bisa hidup. Zuowen perlahan mengulurkan tangan kanannya, suaranya dingin dan acuh tak acuh. Hongling menoleh dan mencibir, aku adalah wakil komandan kota hantu api dari wilayah hantu lain. Aku memiliki tiga raja bangsawan di belakangku. Beranikah kau membunuhku? Pada titik ini, Hongling dengan bangga mengangkat dagunya. Domain hantu lain adalah domain terkuat kedua di antara domain kelas super. Sebagai warga domain hantu lain, dia memiliki rasa superioritas alami. Dia tidak menyangka Zuowen berani menyinggung domain hantu lain untuk membunuhnya. Zee yang sedikit mengernyit dan terdiam sesaat. Dibandingkan dengan Hongling, dia hanyalah seorang pemimpin klan yang hebat dari wilayah yang lebih tinggi. Latar belakangnya tidak sekuat Hongling. Mungkin Zuowen tidak berani membunuh Hongling, tetapi Zee yang tahu bahwa Zuowen berani membunuhnya. Oleh karena itu, dia dengan cerdik tetap diam dan menunggu untuk melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Zuowen tersenyum, tetapi ada maksud dingin dalam senyumannya. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Zuowen berkata perlahan. Tangan kanannya mencengkeram leher ramping Hongling dan mengangkatnya. Hongling berjuang sekuat tenaga. Kebanggaan di matanya telah lama menghilang, digantikan oleh rasa takut dan panik. Dia bisa merasakan niat membunuh yang dalam di mata Zuowen. Beranikah orang ini membunuhnya? Kau, jangan terlalu lancang. Klan hantu lain bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh seorang kultifator pengembara sepertimu. Hongling masih bertahan. Dia tidak akan membiarkan harga dirinya diinjak-injak. Nada bicaranya tidak menunjukkan niat untuk mundur. Kalau begitu kamu bisa mati. Aku tidak butuh tawanan yang tidak patuh. Nada bicara Zuowen berubah santai. Dia dengan santai melempar Hongling keluar dari kapal Dewa Hitam dengan tangan kanannya. Hongling jelas tidak menyangka Zuowen akan meninggalkannya dengan begitu tegas. Begitu dia terbang keluar dari Dewa Hitam, dia masih linglung. Dia akhirnya tersadar ketika merasakan sakit yang luar biasa dari derasnya Dark Ruins yang mencabik-cabik tubuhnya. Hatinya langsung dipenuhi rasa takut yang amat sangat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Zuowen benar-benar berani bersikap kejam terhadapnya. Aliran energi yang mengerikan itu bagaikan mulut-mulut yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus mencabik-cabik Hongling dan menariknya ke dalam jurang di bawah. Rasa sakit yang amat sangat menyebabkan Hongling tanpa sadar menjerit kesakitan, suaranya tajam dan menusuk telinga. Saya salah, tolong selamatkan saya. Selamatkan aku. Hongling tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kepada Zuowen untuk meminta bantuan. Dia mulai menyesali tindakannya. Jika dia tahu bahwa Zuowen begitu kejam dan tidak kenal ampun, dia mungkin tidak akan berani bersikap begitu keras kepala. Bukankah dia akan baik-baik saja jika dia menyerah begitu saja? Zuowen mengabaikan teriakan minta tolong Hongling. Dia berdiri diam di dek dan menatap sosok yang semakin mengecil di jurang. Tak lama kemudian, tangisan Hongling yang memilukan dan suara kunyahan binatang buas yang memekakan telinga terdengar dari jurang. Suara kunyahan itu tampaknya diperkuat berkali-kali lipat, terus bergema di telinga Zuowen dan Ziyang, menyebabkan mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Ziyang, khususnya, gemetar ketakutan. Dia merasa seperti rubah yang berduka atas kematian seekor kelinci. Sebelum Zuowen sempat berkata apa-apa, Ziyang buru-buru berkata, Rekan Taois, aku bersedia menyetujui permintaanmu. Aku hanya memintamu untuk mengampuni nyawaku. Pada saat ini, Ziyang tidak lagi memiliki kemiripan dengan wanita bangsawan. Ketika dia melihat Zuowen dengan tegas melemparkan Hongling ke kedalaman reruntuhan gelap, dia jelas mengerti bahwa harga dirinya yang menyedihkan tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Serahkan jejak jiwamu, kata Zuowen acuh tak acuh. Pupil mata Ziyang mengecil. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Zuowen. Zuowen juga menatap dingin ke arah Ziyang. Akhirnya, Ziyang menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya, dia mengarahkan jari kanannya ke dahinya dan menyerahkan jejak jiwanya. Zuowen menarik kembali jejak jiwa. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia menyimpannya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Tampaknya rencananya membunuh ayam untuk memperingatkan monyet cukup efektif. Di antara Hongling dan Ziyang, yang paling ingin ditaklukkan Zuowen adalah Ziyang. Dia adalah wanita bangsawan dari klan Zisuan dan dianggap sebagai orang terkuat di lima belas alam yang lebih tinggi. Selain itu, klan Nuwa juga ikut serta dalam pertempuran memperebutkan sumber api ilahi. Oleh karena itu, klan Zisuan pasti akan menyelesaikan perhitungan dengan klan-klan di alam yang lebih tinggi ini satu persatu. Dia memiliki permusuhan besar dengan klan Nuwa. Jika klan Zisuan membantunya, balas dendamnya akan jauh lebih mudah. Adapun Hongling dan Longpu, akan lebih baik jika dia bisa menaklukkan mereka. Jika tidak, dia tentu harus membunuh mereka. Jika tidak, mereka akan menjadi masalah besar. Setelah melepaskan ikatan pada Ziyang, dia berdiri dengan hormat dan membungkuk dalam-dalam kepada Zuowen. Tuan! Sekarang jejak jiwanya berada di bawah kendali Zuowen, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Apakah kamu membawa peta rute? Zuowen bertanya dengan santai. Meskipun dia bertanya, nadanya sangat yakin karena dia tahu bahwa Ziyang pasti memiliki peta rute reruntuhan kegelapan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengejarnya dengan mudah. Mahaguru wanita Ziyang mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Zuowen dengan kedua tangannya terlipat satu sama lain. Tuan, ini adalah peta rute lengkap reruntuhan kegelapan. Peta ini mencatat semua rute dan lokasi sembilan alam tertinggi. Kata Ziyang lembut. Zuowen mengambil gulungan itu, membukanya, dan membacanya sekilas. Ia menemukan bahwa gulungan itu berisi peta kasar reruntuhan gelap. Total ada sembilan alam di peta. Tentu saja, itu adalah sembilan alam tertinggi. Selain itu, rute antara sembilan alam tertinggi saling terkait, membentuk rute rumit seperti jaring laba-laba. Pada saat yang sama, peta rute juga menandai area berbahaya di peta dengan warna merah. Semakin merah, semakin besar bahayanya. Zuowen secara khusus memeriksa lokasi tempat Longpu jatuh, dan menemukan bahwa lokasi itu kebetulan ditandai dengan warna merah terang. Dari sini, dapat dilihat bahwa tempat itu tadi adalah tempat yang sangat berbahaya. Memikirkan mulut raksasa misterius itu, Zuowen masih merasa takut. Benda itu memberinya perasaan bahwa itu terlalu berbahaya. Jika dia ditelan oleh mulut raksasa itu, dia pasti sudah mati. Ada banyak area berbahaya di Dark Ruins. Semuanya sangat berbahaya. Tanda-tanda pada peta rute adalah pengalaman para ahli yang telah menjelajahi Dark Ruins selama beberapa generasi. Guru, jika Anda mengikuti rute yang benar, Anda tidak akan berada dalam bahaya. Zee yang sangat cerdas. Melihat Zuowen menatap tanda merah itu dengan linglung, dia tahu apa yang sedang dipikirkannya dan segera mengingatkannya. 4.388 Zuowen menganggup dan terus bertanya, apa latar belakang Longpu dan Hongling? Juga, ceritakan kepadaku tentang sumber api suci dan apa hubungan antara alam giyok ungu dan alam super. Zee yang merenung sejenak dan berkata dengan lembut, Hongling adalah wakil komandan kota hantu api di alam hantu alternatif, sementara Longpu adalah bawahan keluarga hantu Void, salah satu dari tiga keluarga besar di alam hantu Void. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas sumber api suci. Adapun sumber api suci, itu cerita yang panjang. Zee yang perlahan bercerita sementara Zuowen mendengarkan dengan tenang. Saat ia terus belajar lebih banyak, Zuowen akhirnya memahami asal-muasal sumber api suci. Sumber api suci adalah sejenis sumber energi yang lahir di gunung berapi purba. Total energinya sangat melimpah, sebanding dengan energi seumur hidup seorang kultifator fenomena surgawi. Sekarang, sumber ini banyak digunakan di berbagai wilayah alam super dan tak terkalahkan. Mengenai gunung berapi purba, konon dahulu kala, ada api yang jatuh dari bintang purba dan jatuh ke kedalaman 100 domain di luar wilayah tersebut. Setelah bertahun-tahun mengalami bencana besar, akhirnya terbentuklah gunung berapi alami yang sangat besar. Namun, sumber api suci sebagian besar digunakan pada kapal perang dewa. Bagaimanapun, sumber api suci memiliki basis energi yang besar dan cocok untuk kapal perang dewa, yang menghabiskan banyak energi. Meskipun sumber api suci memiliki banyak kelebihan, satu-satunya kekurangannya adalah sangat sulit untuk diekstraksi. Setiap tahun, banyak pasukan bertempur untuk menjadi yang pertama pergi ke gunung berapi purba untuk mengekstrak sumber api suci, tetapi kebanyakan orang tidak kembali. Bahkan jika sejumlah kecil orang cukup beruntung untuk kembali, mereka mungkin tidak dapat membawa kembali sepotong sumber api suci. Hal ini juga menyebabkan sumber api suci menjadi langka dan tak ternilai harganya. Sebagian besar sumber api suci pada dasarnya berada di tangan kekuatan yang benar-benar kuat. Karena alam super dan alam tingkat tinggi dipisahkan oleh reruntuhan kegelapan yang mengerikan, sebelum tercipianya kapal perang dewa, keduanya pada dasarnya tidak memiliki persimpangan. Kadang-kadang, akan ada beberapa ahli alam super yang bosan dan akan melakukan perjalanan melintasi reruntuhan kegelapan untuk mengunjungi alam tingkat tinggi dan menengah. Jika para ahli top ini menemukan bibit-bibit yang sangat berbakat di Dark Ruins, mereka akan membawa bibit-bibit itu kembali ke alam super dan membesarkan mereka sebagai murid-murid mereka. Bahkan setelah penemuan kapal dewa dan pengembangan sumber api suci, alam super tidak pernah mengizinkan para kultifator dari alam yang lebih tinggi untuk masuk dan berkomunikasi dengan mereka. Menurut mereka, para kultifator di alam di bawah level super semuanya adalah penduduk asli yang tidak beradab. Mereka selalu memandang rendah penduduk asli, jadi mereka tentu saja tidak ingin berhubungan dengan penduduk asli yang mereka pandang rendah. Namun, beberapa kekuatan di domain super secara bertahap menemukan bahwa banyak ramuan dan bahan murah di domain super dapat dijual beberapa kali lipat harga asli di domain atas, tengah, dan bahkan bawah. Oleh karena itu, untuk memperoleh keuntungan besar, pasukan-pasukan ini mulai terlibat dalam bisnis jual-beli. Selain itu, mereka sering bepergian ke sana kemari di antara wilayah-wilayah yang sangat tinggi dan yang sangat maju. Banyak pasukan yang dengan cepat menjadi lebih kuat melalui jual-beli. Seiring dengan munculnya banyak kekuatan kecil, semakin banyak kekuatan yang mulai memperhatikan area ini. Dengan demikian, semakin banyak kekuatan yang mulai berpartisipasi dalam bisnis jual-beli ini. Di mana ada orang, di situ akan ada pertikaian. Prinsip ini juga berlaku untuk berbagai kekuatan besar. Hanya ada satu pasar untuk jual-beli. Karena semakin banyak kekuatan yang masuk, persaingan secara alami menjadi sengit, dan kepentingan banyak kekuatan pun dirugikan. Akibatnya, berbagai kekuatan besar mulai bersekongkol melawan satu sama lain, secara terbuka dan diam-diam. Tiba-tiba, kekuatan-kekuatan besar di alam-alam super mulai bercampur aduk. Pada saat ini, raja-raja dari sembilan alam super tidak bisa lagi tinggal diam. Mereka mulai menekan situasi dan mengeluarkan dekret yang sesuai. Baru pada saat itulah kekacauan yang menyebar ke sembilan alam super dapat ditekan. Pada saat yang sama, raja-raja dari sembilan alam super juga melihat manfaat besar yang terkandung dalam domain tingkat tinggi, menengah, dan rendah di sisi lain reruntuhan gelap. Hasilnya, sembilan alam super masing-masing mengirim orang ke domain tingkat tinggi untuk menandatangani perjanjian dengan lima belas domain tingkat tinggi. Meskipun perjanjian tersebut sepenuhnya menguntungkan berbagai alam super, para petinggi domain tingkat tinggi juga memahami bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Alam super terlalu kuat, jika mereka tidak menandatangani perjanjian tersebut, yang menanti mereka adalah kehancuran. Isi utama perjanjian tersebut adalah bahwa setiap sepuluh tahun, lima belas alam tingkat tinggi harus memberikan persembahan dalam jumlah besar kepada sembilan alam super. Sebagai balasannya, sembilan alam super akan memberikan alam tingkat tinggi sebuah kapal perang dewa dan sumber api suci. Lebih jauh lagi, para pembudidaya alam tingkat tinggi akan diizinkan untuk datang ke sembilan alam super untuk terlibat dalam perdagangan. Adapun mengapa kapal perang dewa dan sumber api suci berakhir di tangan klan Zisuan, Zis yang tidak mengatakannya, dan Zewa Wen tidak bertanya. Dari ekspresi ragu-ragu Ziyang, Zewa Wen tahu bahwa ini mungkin melibatkan beberapa rahasia klan Zisuan yang tak terucapkan. Pencurian sumber api suci tidak layak disebut kepada para petinggi alam super. Oleh karena itu, kali ini, hanya diserahkan kepada salah satu dari tiga keluarga besar domain Voityama, keluarga Voityama. Tetapi jika para petinggi itu mengetahui bahwa sumber api suci itu dicuri oleh orang luar, saya khawatir mereka akan menyelidikinya secara menyeluruh, dan klan Zisuan kita mungkin akan mengalami malapetaka total. Saat Ziyang berbicara, matanya memerah. Dia merasakan ketakutan yang tak terlukiskan setiap kali dia memikirkan bagaimana masalah ini akan bocor ke orang-orang penting itu. Aku bisa membantumu menyembunyikan masalah ini dari semua orang. Faktanya, kapal perang suci milikmu akan tetap menjadi milik klan Zisuan, dan kau harus melakukan apa yang aku katakan, kata Zouan dengan tenang. Setelah benar-benar memahami keseluruhan cerita tentang sumber api suci, Zouan juga memahami bahwa sumber api suci bukanlah masalah besar bagi para petinggi dari sembilan alam super. Sebaliknya, ia menghela nafas lega. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Ziyang dengan cemas, seolah-olah dia telah menggenggam erat-erat harapan terakhirnya untuk menyelamatkan nyawa. Laporkan masalah ini dengan jujur kepada keluarga Voityama, tetapi rinciannya perlu diubah. Kau, Hongling, dan Longpu mengejarku, dan pada akhirnya, aku terbunuh olehmu. Namun, Hongling dan Longpu ceroboh dan ditarik ke jurang oleh keberadaan yang mengerikan. Nasib mereka tidak diketahui. Di sisi lain, kamu berhasil mengambil kembali sumber api suci dan membawanya kembali ke keluarga Voityama. Selama kau berhasil membawa kembali sumber api suci, raja-raja dari sembilan alam super tidak akan menaruh dendam padamu. Mereka bahkan akan membiarkan klan Zisuan milikmu terus bertanggung jawab atas kapal perang dewa yang baru. Kata Zouan acuh tak acuh. Mata indah Ziyang berbinar, lalu dia berkata dengan cemas, Kematian Longpu dan Hongling ada hubungannya denganku. Apakah mereka akan melampiaskan amarah mereka padaku dan merampas hak klan Zisuan untuk memimpin kapal perang dewa? Sudut mulut Zouan terangkat sedikit, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Apakah kamu tidak pernah memikirkan siapa yang menyebabkan semua ini? Apakah itu klan Zisuan milikmu? Atau hanya aku saja? Mata Ziyang semakin cerah. Kata-kata Zouan membuatnya benar-benar mengerti. Semua ini disebabkan oleh kekuatan gabungan dari 13 alam super. Jika bukan karena mereka, sumber api suci tidak akan hilang, dan Longpu serta Hongling tidak akan mati. Selama kau menyebutkan sumber semua masalah ini, apakah kau pikir keluarga Voityama akan tetap menyalahkanmu? Tidak, kamu adalah korban dari insiden ini, dan juga orang yang menyelamatkan mereka. Karena itu, mereka tidak hanya tidak akan menghukummu, mereka bahkan akan memberimu hadiah. Kata Zouan sambil tersenyum tipis. Ziyang membungkuk dalam-dalam pada Zouan dan berkata dengan kagum, Guru sungguh bijaksana. 4.389 Setengah bulan kemudian, kapal Dewa Hitam mengikuti rute yang benar dan akhirnya tiba di pelabuhan alam Voityama. Selama setengah bulan ini, atas permintaan kuat Zouan, Xiao Hei terpaksa menggunakan kekuatan sumber api ilahi untuk memperbaiki kapal Dewa Hitam sepenuhnya. Zouan tidak ingin mengemudikan kapal Dewa Hitam yang hanya memiliki haluan yang tersisa di pelabuhan alam Voityama. Itu akan terlalu memalukan. Kota Seribu Laut adalah kota pelabuhan terbesar di alam Voityama. Meskipun sedikit lebih rendah dari kota hantu api di alam hantu alternatif, kota itu tetap merupakan kota ramai yang terkenal. Ketika Zouan mengemudikan kapal Dewa Hitam di dekat pelabuhan, segera ada pembudidaya yang datang untuk memeriksanya dengan cermat. Setelah memastikan tidak ada masalah, Zouan membayar biaya yang sesuai dan melangkah ke kota Seribu Laut. Tuan, markas besar keluarga Suming dan dua keluarga lainnya pada dasarnya berada di kota Suci Voityama. Kota Suci Voityama terletak di area inti alam super dan sangat jauh dari sini. Namun, keluarga Suming memiliki bisnis besar dan mereka memiliki cabang di banyak kota. Ada juga cabang di kota Seribu Laut. Saya dapat melaporkan berita tentang sumber api ilahi ke cabang terlebih dahulu, dan cabang akan melaporkannya ke kantor pusat. Ketika saatnya tiba, keluarga Suming akan mengatur agar orang datang menjemput kita. Aku jadi bertanya-tanya, apakah itu tidak apa-apa? Zee yang menatap Zouan dengan saksama dan bertanya. Mari kita lakukan apa yang kau katakan. Momo-ngomong, apakah kamu tahu apakah ada organisasi rahasia di kota Suci Voityama yang sangat efisien dalam menemukan orang dan barang? Zouan bertanya dengan santai. Tujuan utama Zouan datang ke kota Suci Voityama adalah untuk menemukan Moyan Wushang. Namun, kota Dewa Voityama terlalu besar dan terdapat banyak sekali kultifator. Hampir mustahil baginya untuk menemukan Moyan Wushang di kota sebesar itu sendirian. Oleh karena itu, ia hanya bisa mempercayakan masalah pencarian orang kepada organisasi rahasia itu. Lagipula, organisasi rahasia itu memiliki banyak koneksi dan efisiensi mereka dalam menemukan orang pasti jauh lebih tinggi daripada organisasi rahasianya. Tentu saja, dia juga meminta San Lingyun untuk menggunakan teknik jiwa bicara untuk menyimpulkan lokasi spesifik Moyan Wushang. Namun, setiap kali, pemandangannya sedikit kabur dan itu tidak banyak membantunya. Namun, dia yakin bahwa Moyan Wushang masih berada di kota Suci Suyan. Organisasi Rahasia Aku tahu satu, organisasi rahasia terbesar di Voityama Rilem adalah Naga Merah. Organisasi ini bersembunyi di balik bayangan Voityama Rilem sepanjang tahun, mengendalikan banyak industri gelap dan membina banyak pembunuh. Red Dragon punya banyak bisnis, termasuk pembunuhan, pencarian orang, pencarian barang, pelelangan, perdagangan budak, dan sebagainya. Organisasi rahasia ini sangat mengerikan dan kuat. Saat Zi yang menyebut Naga Merah, matanya dipenuhi rasa takut dan teror. Oh, organisasi Naga Merah ini kedengarannya lebih seperti organisasi teroris. Mungkinkah tiga keluarga besar kota Dewa Voityan dan Raja tidak peduli dengan organisasi semacam itu? Suawan bertanya dengan heran. Zi yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak yakin tentang ini. Namun, meskipun organisasi Naga Merah terlibat dalam banyak bisnis gelap, mereka sangat cerdas dan tidak pernah berkonflik dengan tiga keluarga besar atau bahkan Raja. Selain itu, organisasi Naga Merah sangat rendah hati dan tertutup, sehingga mustahil bagi orang untuk mendapatkan bukti apapun yang memberatkan mereka. Meskipun tiga keluarga besar telah memperhatikan organisasi Naga Merah sejak lama, organisasi Naga Merah terlalu bijaksana, sehingga tiga keluarga besar menutup mata terhadapnya. Adapun Raja, dia selalu menyendiri dan mendambakan alam yang lebih tinggi. Bahkan lebih mustahil baginya untuk peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Suawan menganggup pada dirinya sendiri. Jika apa yang dikatakan Zi yang benar, dan organisasi Naga Merah benar-benar memiliki banyak akal, dia mungkin dapat mempercayakan organisasi Naga Merah untuk menemukan Moyan Wushang. Pada saat yang sama, Suawan juga bertanya tentang situasi gunung kekosongan ilahi dan mencari tahu tentang situasi spesifiknya. Gunung Void Dewa adalah tanah harta karun terkenal di alam Void Yama. Mata air Void Dewa di dalamnya dapat meningkatkan kultivasi para kultifator di bawah alam cahaya bintang kuno terbalik. Tentu saja, di alam Void Yama, gunung Void Dewa tidak dapat dianggap sebagai tanah harta karun teratas, tetapi masih banyak kekuatan yang bersaing untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, mata air kekosongan ilahi memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi kultivasi para junior dari berbagai kekuatan besar. Itu dapat meningkatkan kualitas kultivasi para junior secara keseluruhan. Namun, sebagian besar mata air Void Dewa dikendalikan oleh tiga keluarga besar dan pasukan di belakang raja. Sebagian kecil dibagi di antara pasukan lain di alam Void Yama. Hal ini terutama berlaku bagi tiga keluarga besar. Karena hubungan mereka yang kompetitif, tiga keluarga besar akan mengadakan kompetisi antar junior mereka sesekali untuk mendistribusikan kembali bagian mata air kekosongan ilahi. Zewawan mengetahui dari Zee yang bahwa selama seratus tahun terakhir, junior keluarga Void ada yang baik dan ada yang jahat. Mereka telah berulang kali kalah dalam kompetisi dan telah kehilangan banyak bagian dari mata air Void ilahi. Adapun keluarga Sulong, yang juga merupakan salah satu dari tiga keluarga besar, mereka telah menghasilkan banyak jenius di juniornya, menekan junior dari dua keluarga besar lainnya. Yang lebih mengejutkan Zewawan adalah bahwa keluarga Sulong inilah yang menjadi kekuatan di belakang Suzhou. Tidak heran Suzhou begitu mudah setuju untuk membiarkan aku dan saudara Duan menggunakan mata air kekosongan ilahi dari kekuatan di belakangnya. Ternyata keluarga Sulong telah memenangkan banyak saham mata air kekosongan ilahi selama bertahun-tahun. Hati Zewawan tiba-tiba menjadi jernih, tetapi senyum dingin muncul di bibirnya. Jika Suzhou tidak mengingkari janjinya, dia mungkin sudah memasuki mata air kekosongan ilahi untuk berkultivasi. Sayangnya, Suzhou dan Ziyu terlalu serakah dan terlalu meremehkan Zewawan. Selanjutnya, Zewawan menemani Ziyang ke cabang keluarga Void di kota Seribu Laut. Dia melaporkan semua yang dikatakan Zewawan kepadanya kepada orang yang bertanggung jawab di cabang tersebut. Setelah orang-orang dari cabang keluarga Void menerima berita itu, mereka semua terkejut. Mereka berkata bahwa mereka akan segera melaporkan berita ini ke kantor pusat. Pada saat yang sama, mereka menyiapkan penginapan yang bagus untuk Zewawan dan Ziyang. Sepertinya keluarga Void tidak begitu mempercayaimu. Di dalam penginapan, Zewawan bisa merasakan indera ketuhanan yang sama-sama terlihat di sekelilingnya, dan dia memandang Ziyang sambil tersenyum, yang sebenarnya bukan senyuman. Ketika mereka diatur untuk tinggal di penginapan ini, Zewawan tahu bahwa sebagian besar orang di penginapan ini berasal dari keluarga Void. Bahkan ada ahli alam cahaya bintang nigu tahap awal yang mengawasi mereka. Ziyang tersenyum pahit, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tentu saja tidak mudah untuk dipercaya hanya berdasarkan kata-kata saja. Terlebih lagi, status Longpu di keluarga Void tidaklah rendah. Sekarang setelah dia jatuh, itu bukan pukulan kecil bagi keluarga Void. Zewawan mengangguk. Bagaimanapun, Longpu adalah ahli alam cahaya bintang nigu yang berada di puncak. Bahkan di alam transcendent, dia memenuhi syarat untuk disebut ahli. Jika ahli seperti itu telah gugur di reruntuhan gelap, akan aneh jika keluarga Void tidak memperhatikannya. Setengah bulan kemudian, Zewawan dan Ziyang akhirnya menyingkirkan status pemantauan ini karena para ahli yang dikirim oleh markas besar keluarga Void akhirnya tiba di kota Seribu Laut. Ketika Zewawan dan Ziyang tiba di aula cabang keluarga Void lagi, mereka mendapati dua orang sedang duduk di aula. Salah satu dari mereka sudah sangat tua. Di balik rambutnya yang hitam dan putih, ada seorang pria paruh baya dengan kerutan di dahinya. Zewawan dan Ziyang tidak asing lagi bagi pria paruh baya ini. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas cabang keluarga Void di kota Seribu Laut, Hu Yan. 4.390 Hu Yan duduk di kursi kedua. Saat ini, dia dengan hormat mengatakan sesuatu kepada seorang pemuda yang duduk di kursi utama. Wajahnya penuh dengan kerendahan hati. Rambut pemuda itu tidak panjang, hanya cukup untuk menutupi telinganya, tetapi tatapan matanya yang tajam memberikan perasaan aneh kepada orang-orang seolah-olah jiwa mereka sedang dilihat. Yang membuat Zewawan semakin takut adalah bahwa kultivasi orang ini tidak lebih lemah dari Long Pu. Dia juga seorang ahli di puncak alam cahaya bintang kuno terbalik. Zewawan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari alam super. Dia baru saja tiba, dan dia telah bertemu dengan dua ahli di puncak alam cahaya bintang kuno terbalik. Tempat ini memang tidak sebanding dengan alam yang lebih tinggi. Lagi pula, ahli terkuat di alam yang lebih tinggi hanya berada pada tahap akhir alam cahaya bintang kuno terbalik, yaitu Ziyang di sampingnya. Ziyang, ini Tuan Rong Yue, orang yang bertanggung jawab yang dikirim oleh keluarga Void kali ini. Cepatlah dan sambut dia. Hu Yan buru-buru memberi isyarat pada Ziyang. Ziyang buru-buru melangkah maju dan membungkuh, sementara Zewawan diam-diam mengikuti di belakang. Dia sangat tidak mencolok. Rong Yue diam-diam menatap Ziyang dan berkata dengan acu-ta'acu, aku mendengar dari Hu Yan bahwa Long Pu dan Hong Ling secara keliru memasuki reruntuhan kegelapan dan mati karena mereka mengepung dan memusnahkan para pembudidaya iblis muda. Tapi mengapa kamu tidak terluka? Ziyang sama sekali tidak panik. Ia mengucapkan kata-kata yang telah ia persiapkan sebelumnya, Tuan Long Pu dan Tuan Hong Ling adalah orang-orang terhebat yang pernah kutemui. Mereka tidak ragu untuk mengorbankan diri mereka demi mengambil kembali asal api ilahi. Pada saat-saat terakhir, mereka menaruh semua harapan mereka padaku dan memberiku asal api ilahi. Selain itu, mereka mengatakan kepadaku bahwa aku harus membawanya kembali ke klan Void. Dengan itu, Ziyang perlahan mengeluarkan sumber api suci. Panas yang membara langsung menyapu seluruh aula, seolah-olah telah jatuh ke dalam tungku. Rong Yue menatap sumber api suci di depannya. Dengan lambayan lengan bajunya, dia meletakkan sumber api suci di telapak tangannya. Setelah memeriksanya dengan saksama, dia menganggup dan berkata, itu memang sumber api suci. Dia merenung sejenak dan melanjutkan, Ziyang, kali ini ada begitu banyak liku-liku di sumber api suci. Ngomong-ngomong, kamu juga korban. Baru saja, jajaran atas keluarga Void memberitahuku bahwa karena kamu berhasil membawa kembali sumber api suci, kamu tidak hanya tidak bersalah, tetapi juga berjasa. Akan ada hadiah tertentu. Para petinggi juga telah memutuskan bahwa sumber api ilahi akan tetap menjadi milik klan Ziksuan, dan mereka akan memberimu kapal perang ilahi lainnya. Namun, raja-raja dari sembilan domain super menyarankan bahwa sumber api ilahi hampir direnggut, dan semua kesalahan berada di pundak 13 domain yang lebih tinggi. Mereka telah memutuskan untuk menghukum 13 alam yang lebih tinggi. Untuk spesifiknya, kami mungkin memerlukan bantuan klan Ziksuan Anda. Ziyang buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat, jika Tuan punya instruksi, Ziyang tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api. Sudut mulut Zouan perlahan melengkung ke atas. Benar saja, semuanya berjalan sesuai rencananya. Dengan dukungan alam super, klan Ziksuan akan berperang melawan 13 alam yang lebih tinggi, dan Zouan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam pada alam nua. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan, Anda dapat mengikuti saya ke markas besar di kota Suci Suyan. Kamu masih perlu melaporkan situasi spesifik kepada kepala keluarga. Ketika saatnya tiba, kepala keluarga masih harus melaporkannya. Kata Rong Yue dengan dingin. Setelah mengatakan itu, tatapan Rong Yue tertuju pada Zouan, dan dia bertanya dengan ragu, siapa anak laki-laki ini? Zee yang tersenyum dan berkata, Namanya Zouan Yan Sui, keponakan jauh saya. Karena bakatnya yang luar biasa, dia selalu berada di sisi saya dan saya yang mengajarinya. Rong Yue menganggup dan tidak mempermasalahkannya. Di matanya, kultifasi Zouan terlalu lemah dan tidak berarti. Dia hanya bertanya dengan santai. Selanjutnya, di bawah pimpinan Rong Yue, mereka pertama-tama tiba di kota terdekat melalui formasi teleportasi, lalu menaiki kapal perang ilahi langsung ke kota ilahi Suyan untuk memasuki kota ilahi Suyan. Awalnya, Zouan sedikit bingung mengapa kota Suci Suyan begitu rumit. Mereka bisa saja menggunakan formasi teleportasi langsung ke kota itu. Setelah penjelasan Zee Yang, Zouan mengetahui bahwa raja kota Suci Suyan telah sengaja melakukan hal ini. Dia melarang pendirian formasi teleportasi apapun di kota Suci Suyan, dan siapapun yang ingin memasuki kota Suci Suyan harus masuk melalui cara lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan mutlak kota Suci Suyan. Karena jauh melampaui Towsan Ocean City dan Fire Ghost City. Deretan pavilion, gedung pencakar langit yang mengjulang ke awan, dan deretan kanopi mewah yang menyala-nyala dengan cemerlang menunjukkan kemewahan dan kemakmuran luar biasa dari Void Flame City. Karena identitas khusus Rong Yue, mereka bertiga tidak menemui pemeriksaan atau halangan apapun saat memasuki kota Suci Suyan. Setelah memasuki kota Suci Suyan, Rong Yue diam-diam membawa Zouan dan Zee Yang ke pintu belakang markas besar klan Suming. Setelah melewati banyak koridor dan jalan setapak dari Batu Kapur, Rong Yue akhirnya membawa mereka ke sebuah halaman yang cukup mewah. Ada sebuah pavilion yang tampak seperti vila di bagian depan halaman. Pavilion itu dilengkapi dengan berbagai macam perabotan, dan bahkan ada lebih dari selusin pelayan. Saat Rong Yue memasuki halaman, lebih dari sepuluh pelayan membungku hormat. Kalian berdua bisa tinggal di sini selama jangka waktu ini. Rong Yue bicara dengan santai, lalu tatapannya turun ke arah Zee Yang, Zee Yang, ikutlah denganku untuk menemui Sang Patriark. Dia sudah menunggumu di ruang tamu. Ingat, Patriark mungkin meminta lebih banyak rincian daripada saya, jadi Anda harus menjawab semuanya. Akan lebih baik jika Anda dapat memberikan beberapa bukti. Zee Yang menganggup dengan serius, lalu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika Anda berbicara tentang bukti, maka saya punya rekaman video Lord Long Pu yang sedang dalam bahaya. Saya bisa memberikannya kepada Patriark untuk dinilai. Mata Rong Yue berbinar, dan dia tersenyum, jika itu nyata, maka kamu akan sepenuhnya terbebas dari kecurigaan. Zee Yang dan Rong Yue meninggalkan halaman. Video yang dibicarakan Zee Yang tentu saja merupakan sesuatu yang diberikan Zee Yang kepada Zee Yang. Dia tahu bahwa klan Suming tidak mudah ditipu, jadi dia memproyeksikan kejadian itu dalam jiwanya dan merekamnya dengan dao formasi. Tentu saja, Zee Yang secara alami telah mengubah video itu, jadi itu sepenuhnya menguntungkan baginya dan Zee Yang. Selanjutnya, semuanya tergantung pada bagaimana Zee Yang menghadapi Patriark klan Suming. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri sementara tatapannya tertuju pada pelayan termuda di halaman. Itu adalah seorang pelayan muda. Dia masih sangat muda, dan tatapan matanya sama sekali berbeda dari tatapan mata pelayan lainnya. Sebaliknya, tatapan matanya penuh dengan kecerdasan dan kepandaian. Saya ingin jalan-jalan, ada yang bisa mengajak saya. Zuawan berbicara sambil tatapannya tertuju pada sekelompok pelayan. Semua pelayan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Hanya tatapan pelayan muda itu yang bergerak, dan dia buru-buru berkata, Tuhanku, saya bersedia menjadi pemandu Anda. Saya sangat mengenal Void Flame City. Zuawan tersenyum sambil menata pelayan muda itu dan bertanya, Siapa namamu? Xiaoyu buru-buru menangkupkan kedua tangannya, Tuhanku, panggil saja aku Xiaoyu. Aku baru saja bergabung dengan klan Suming, jadi masih banyak aturan yang belum ku ketahui. Tuhanku, mohon bersabarlah. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, Aku tidak punya banyak aturan. Kau hanya perlu menjadi pemandu yang baik, dan aku bahkan mungkin memberimu hadiah berupa beberapa kristal caotik. Mata Xiaoyu berbinar ketika mendengar tentang kristal caotik, dan dia menjadi semakin bersemangat. Zuawan memberi instruksi kepada pelayan lain di pavilion, lalu dia pergi bersama Xiaoyu. Dia memiliki token yang diberikan Rong Yue kepadanya, dan token itu memungkinkannya memasuki wilayah klan Suming. Tentu saja, wilayah itu hanya memungkinkannya memasuki wilayah klan Suming. Ada banyak tempat penting yang tidak berhak di Amasuki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!